Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Arif Rahman TV Oke guys jadi waktunya konten reaction jadi gue sekalian minta maaf Seminggu ini cuman satu gue jadi bikin video nih karena biasa gue lagi banyak helm yang dateng banyak kerjaan jadi harus gue rapi-rapihin jadi gue nggak sempet bikin video lagi atau ngedit video yang udah ada jadi nih gua sempet-sempetin juga nge-reaction ini supaya paling nggak seminggu sekali lah ada ya judulnya apa yang mau direction udah ada di judulnya langsung aja kita tonton Oh bukan cinta bisu tahun 2009 ya berarti baru dong ya Maksudnya udah menuju gua 4 tahun digenta berarti kan gua kan dari 2005 akhir Oh bukan cinta bisu loh kok revinya ada dua satu rambut pendek satu panjang Emangnya Afdal ini sih Alindra Malili Suganda nih boncengan motor Refi Mariska Mila Carmelia Peran ibu-ibu bapak-bapaknya banyak juga nih Berarti teh lili Suganda Alindra nah ini anyangnya nih Hai 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 Real GM maksudnya Bang ariel juga kenapa oh tabrak jip ya Aduh aduh bayi ya isinya yang terlempar si Bang Jule Serang tuh Astrada nya nih Ini berarti bikinan Om Kenneth Timothée nih. Tuh kan benar bayi yang ngebawa sungai. Waduh. Oh tapi Telilis juga megang bayi tadi ya. Ada dua bayi berarti dia punya dua anak. Aduh ya ilang gak dapet padahal tinggal dikit lagi. Aduh jatuh lagi. Yaelah. Susah banget. Aduh. Ya. Jauh udah ke bawah arus. Itu diisi boneka lah pasti ya. Masa iya bayi beneran. Anakku. Anakku. Ya pasrah udah. Kurang perjuangannya nih bapaknya. Ini apa? Di tempat terpisah. Oh ini mobilnya Bang Arial GM nih. Volvo Wagon. Berarti ini Bang Arial nih. Sama Mbak Mila Carmelia. Oh ini ada sungai nih. Jangan-jangan bayinya temuin sama dia nih. Tuh belum punya anak lagi. Udah jangan terlalu banyak dibicarakan. Ya nanti kamu sendiri yang kecewa. Ya. Saya ini tapi kan kita nikah udah dua tahun. Saya belum juga hamil. Kan saya udah... Tuh kan bener bayinya yang tadi. Bisa aja ya. Kalau sinetron ngepas-ngepas ini. Pas banget belum punya anak lagi kan. Ada bayi. Ayo. Di sana sayang. Di sana. Di sana. Ayo. 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 Pas dia dapetnya gampang banget lagi. Bayinya diem. Nyangkut. Dapet anak itu langsung kan. Anak siapa ini? Kenapa telinga dibuang di kami? Ya Allah senangnya. Mungkin ini dijawaban dari doa kita. Allah pengen kita ngerawat dia. Kamu mau mengadoksi dia? Iya sayang. Iya sayang. Kita ke rumah sakit ya? Iya sayang. Bisa langsung dijawab begitu doanya. Anak orang nyangsang jawabannya. Dimana bayi kembar kita? Oh bayi kembar. Jadi bayinya tuh kembar. Makanya tadi revinya kembar. Berarti ini revi bayi. Berarti itu. Bayi kita hilang. Ah isi. Berarti bayi yang satu dirawat dia. Yang satu dirawat Bang Hyrule. Nih si revinya. Mungkin bayi kita sudah tidak ada pak. Yang ada cuma tinggal keranjangnya. Kalau saja saya tidak gagal menangkap keranjang itu. Pasti tidak begini jadinya. Ini si Arifin sering melihat dari dokter ya. Dokter. Gimana keadaan bayi saya dok? Ibu dan bapak harus sabar. Saya lihat ada kerusakan di bagian tenggorokan. Tepatnya di pita suara. Mungkin akibat benturan keras. Tapi saya belum bisa memastikan. Apakah anak ibu mengalami cacat berat? Anak yang selamat. Kena benturan jadinya. Tapi tenggorokannya cacat. Anak kita cacat. Apa dosaku sehingga kau berikan cobaan sedemikian berat? Kan dokternya bilang. Bilang belum bisa memastikan. Sudah tahu dia cacat. Ayo pasti. Anak, narkoba. Oh, alah. Bubuk bedak. Mau balapan ceritanya ini. Masa itu si Ricky namanya Afda? Ayo dong. Ini. BMW putihnya itu yang ini tuh. Di film Shadat Cinta yang di scene awal. Gue balapan sama Rainer kebalik mobilnya. Emang mobil langganan sewaan gentah itu. Gue menang tuh yang tanya. Kamu hebat, Pak. Iya, aku bangga banget sama kamu. An, mobil lu dikasih minum apaan sih? Siap, gue gak pernah bisa ngalahin lu. Kasih minum. Ini namanya Anet nih. Revy yang rambut pendek ini. Afda lah deh siapa namanya. Enggak ada beneran. Sudah ditinggal. Ini siapa nih? Oh, ini Revy yang rambut panjang. Anetabisu. Oh, ini namanya Anetabisu. Oh, ini namanya Anetabisu berarti. Waduh, malah dijatuhin. Jahat banget kalindranya bapaknya. Kenapa bukan kamu aja yang mati? Oh, dia nih yang bisu. Gagu ya jadi dia. Buset ya. Punya wang buat beli kebo atau sawah. Biar kamu cacat. Kamu bisa berguna buat keluarga kita. Bapak akan kawinkan kamu sama Haji Pono. Haji Pono. Pono? Pono yang dua tua bangkak urus botak begitu. Bapak udah gila. Kenapa enggak? Pak, Pono juga terkenal sering melakukan selingkuh. Ibu gak setuju. Saya tidak tanya ibu setuju atau tidak. Sudah bagus Haji Pono mau kawin sama dia. Bapak, itu sama saja dengan menjual anak. Bagus kalau ibu bener. Buset ya. Jahat banget. Bapak gak mau nikah. Apalagi sama Pak Haji Pono. Sayang, ibu tidak bisa membuat apa-apa anak. Bapak harus tidak bisa ditentang kemauannya. Begini saja. Jago ya Refi actingnya jadi orang gagu. Kayaknya orang gagu beneran ya. Mudah-mudahan kamu bisa langsung kerja ya. Eh, tapi kan ini dabing. Dabber ya dong yang jago. Enggak lah. Refi juga jago pasti. Oh, mau pergi nih disuruh ibunya. Ke rumah tantenya dia. Hati-hati ya, nak. Suaranya si Nur Halisa bisa begitu ya. Ini Faisal Bugis ya, Pak? Hei, kamu kemana? Bawa barang banyak banget. Hei, Anita, sini, sini. Aku tahu kamu mau kabur. Makanya aku gak akan ngelepasin kamu. Hei, gini aja. Mendingan kamu kawin sama aku. Daripada kamu kawin sama Spono itu. Hei, aku mau pergi. Hei, siapa? Wah, abdal. Oh, dia tahunya ini Anet. Yang rambut pendek. Lu siapa? Ngapain lu ganggu pacar gue? Tuh kan. Ngapain lu ganggu pacar gue? Padahal beda orang kembar. Eh, tiba-tiba ada. Lah? Bingung. Si Anetnya bingung jadi. Ini orang ngapa dah tiba-tiba. Marah-marah selingkuh. Dia gak tahu apa-apa. Buset nih, Anitanya nebeng mobil bak sama kambing. Kesian. Ini pondok gede. Loh, pondok cabe. Ya, itu kertas alamat yang dimakan kambing. Iya, nih. Coe bisu udah numpang ngomen lagi. Hei, kalau mau enak, naik taksi aja sana. Kasian. Mau ke pondok gede, nyasarnya ke pondok cabe. Ini afdal nyetirnya green screen nih. Kalian tahu gak sih guys, green screen. Jadi, ini dia gak real nyetir di jalan raya. Jadi, tuh background kacanya semua dilapisin warna hijau. Kelihatan gak sih? Kalau kalian tahu gak? Kenapa sih Farhan tiba-tiba marah-marah kayak gitu? Nguh aku seringkuh lagi. Emangnya aku cewek gampangan apa? Tuh kan, ditelepon gak diangkat. SMS juga gak dibalas. Dia bener-bener benci sama aku. Lah, main dilempar aja HP ke kolam. Farhan, kamu jangan kayak gini dong. Kamu jangan siksa aku kayak gini. Asik, ngerokok lagi deh. Kok ngapuk hilangkan kamu. Gaya refi banget tuh kalau ngerokok. Jadi yang si Anit. Anetnya kayaknya cewek gaul gitu kan. Anitanya nih gadis desa, bisu. Berbanding terbalik jadi nih. Kalau aku pulang, Bapak pasti bunuh aku. Bapak pasti bunuh aku. Bagaimana? Nah, remeblong lagi. Lalu. Lah, pas ada Anita lagi nih. Ini kan rokamu bajunya tadi gue liat. Oh, ini pertemuan mereka kayaknya nih. Oh, ini pertemuan mereka kayaknya nih. Wah, luaranku. Aduh, kok luka? Tangannya kenapa? Anet. Oh, dia kiranya masih Anet juga. Gimana sih orang rambutnya beda? Wah, meledak mobilnya. Mari, mbak. Mari, mbak. Ini pasti mahal. Mas, aku gak ada. Aku. Halu. Bagaimana? Kabur dia malah. Tas hitamnya gimana? Weh. Ketemu nih. Berdua kembaran. Ayo. Aduh. Oh, enggak. Enggak ngeh dia. Senggol doang. Eh, udah ada Anet di sampingnya. Saya. Terima kasih, sayang. Kamu udah menyelamatkan aku? Hah? Aku gak nyangka kalau kamu benar-benar berani untuk menyelamatkan aku. Anetnya bingung. Menyelamatin apaan? Kau sedang kamu gak ada waktu itu. Mungkin aku sudah mati. Sayang, kamu gak usah nyingung soal mati gitu dong. Aku rela kok, korban nyawa aku buat kamu. Karena aku benar-benar sayang sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Kamu janji ya, jangan tinggalin aku lagi. Eh, bukannya di tangan kiri kamu ada luka ketika kamu menyelamatkan aku. Hah? Hah, sayang ini bisa aja. Kamu salah lihat kali. Itu gak luka kok. Aku gak kenapa-napa. Bingung deh. Afdala juga mulai curiga nih. Kok kayak ada yang aneh ya, kan? Halo? Kamu sudah malam seperti ini, kemana aja sih? Kok belum pulang, ha? Hah, papa. Kan udah dibilang, mama ada Arisan. Ya, tapi mama menelantarkan papa. Arisan sampai malam. Sosialita juga nih, maknya. Mama selalu sibuk ngurusin Arisan. Oh, ini ibunya Anet ya, soalnya. Udah bentar lagi, itu mama pulang. Ini mama udah on the way ya. Anak sama emak, jadi anak daul nih. Mama liat Anet ya? Bentar-bentar, mama telpon lagi apa ya? Ya, padahal Anita. Lucu juga nih. Bikiranya Anet. Nengok lagi. Aduh, sayang. Kamu kok jalan kaki? Mau belanya di mana? Ya Allah, nah, muka kamu kok pucut banget. Ini juga kamu pakai baju-kecil gini. Baju siapa sih? Kamu nginep di rumah temen ya? Udah-udah, kita pulang yuk. Papa kamu udah marah-marah di rumah. Hai, bu Anet. Saya saat-saat cari rumah. Aduh, mama gak ngerti kamu ngomong apa. Pokoknya papa kamu udah marah-marah di rumah. Ayo kita pulang cepet. Dia bingung. Anaknya ngomong apa tiba-tiba? Jadi bisu. Apa, saya? Bisu sama gagu itu sama ya? Gagap yang beda ya. Kalau gagap kayak apa gitu ya? Kayaknya kalau gagu sama bisu itu sama. Mau kopi aja bikin sendiri? Memangnya saya bujangan tua apa? Bujangan tua. Mah, kalian ini dari mana saja sih? Hah? Kalau begitu kira-kira. Ini udah jam berapa baru pulang? Papa pulang tadi, tidak ada satu orang pun juga. Kalau ada maling bagaimana? Bombo, silahkan masuk. Udah, papa jangan marah-marah gitu dong. Papa, ini perhatikan anaknya kayak orang stres gitu. Ngomong aja gak bisa, papa. Berantem lagi kali sama Farhan. Hei, kamu berantem lagi? Hah? Kenapa sih kamu gak bisa aku ngapain apa-apa? Kayak orang stres. Dia itu anak baik. Bingung dia. Kalau kamu ribut sama dia, artinya kamu yang bikin masalah. Farhan siapa lagi? Bukan kayak Anet dah. Bukan Anet. Aduh, sayang. Kenapa sih kamu ngomongnya kayak anak gagu gitu? Iya, saya memang bisu. Ini, papa. Loh, agak gue bisu sama berarti. Anet. Anet. Mukan. Anet. Anet. Oh, saya Anet. Ini nama saya. Mukan Anet. Sayang. Ya Allah, dia mirip banget sama Anet. Mama salah bawa. Yaudah kamu tinggal di mana? Nanti kami antar. Salah bawa orang. Saya gak tahu mau mana. Wajah gadis ini mirip sekali dengan Anet. Jangan-jangan mereka saudara kembar. Kalau benar begitu, bisa gawat. Dia tahu nih saudara kembar. Ini dengan ayah kerja sini. Jadi membantu gak apa-apa. Saya takut. Jangan-jangan. Ya sudah. Kalau begitu kamu boleh kerja di sini. Ya? Ayo. Saya antar ke kamar kamu. Ini kamar kamu. Kamarnya bagus banget. Kayak kamar anak kayak jadinya. Tiba-tiba jadi jahat nih kayaknya Mbak Mila. Gak suka dia nih sama si Anet. Nah Anet benerangnya baru pulang. Aku seneng banget. Hari ini Farhan ngucapin cintanya sama aku. Udah gitu janji setia sama aku, Ma. Loh, sayang kan kamu pacaranya udah lama. Kok baru sekarang sih ngucapin? Iya sih, emang udah lama. Tapi baru-baru ini aja dia berani ngomong kayak gitu. Oh. Hmm. Tahu gak, Ma. Sebelumnya ya. Farhan sempat bikin aku pusing. Udah gitu dia sempat marah-marah gak jelas gitu. Tapi. Habis kecelakaan. Dia jadi baik. Udah gitu dia tanpa sayang sama aku. Seneng deh. Capek ya, aku mau tidur dulu. Dama-dama, papa. Dasa, maai. Boho ya. Iya. Apa sih? Itu baru anak kita Anet. Manusia bisa aja ada yang mirip ya. Wah, papa pikir. Mereka ini sudah ada gembar tapi tersesat. Wah, papa ini ada-ada aja deh. Iya. Masa anak Anet gelandangan kayak gitu disamain sama anak mama yang cantik. Gak mau. Eh. Eh. Siapa sih mandi disini? Oh, dia belum tau nih si Anet ada Anita di rumah. Nah, loh. Kok bisa ada dua Revy? Hah? Bingung dia. Lalu siapa? Ngapain mandi disini? Maaf. Bu, nyuruh saya. Manda disini. Ini canggih juga ya editingnya. Bisa ada dua Revy gitu tadi. Itu kan yang satu berarti green screen. Green screen. Tuh, bisa ada dua Revy loh. Ini bisa editannya jago, Genta ya. Kenapa kalau ngedit naga sama burung terbang kaku ya? Gimana? Gimana? Kamu bertah disini? Iya. Aduh. Wuh. Sial banget sih. Terlambat lagi. Hah? Pagi sayang. Eh. Ma? Ini. Ini kan baju aku. Kenapa dia pake? Lepas gak baju aku. Papain sih pake-pake yang lancang ya? Iya udah. Kamu jangan marah-marah begitu. Ini Mama yang menjamin bajunya. Kamu kan udah lama gak pake baju itu. Nanti kita beli yang baru sayangnya. Mama. Bukan mesin baju baru atau lamanya, Ma. Tapi itu lancang banget, tau gak? Eh, kalau lo gak punya baju. Tuh, ambil lagi bekas pembantu di budang. Saya gila siapa sih? Apain disini? Anet. Kamu tidak boleh bicara seperti itu sama Anita. Yang nyuruh dia kerja disini itu, Papa. Dia mau kerja disini. Yang bener aja dong, Pak. Tapi ini... Revy capek loh syuting double peran. Suruh dia pulang kampung. Eh, dia itu juga manusia, Nett. Sama-sama kamu. Saya memang mulai kampung. Tadat. Oke, memang saya gak panggil kerja disini. Tapi aku yang bahan. Tapi saya punya perasaan. Kasian. Sayang, kamu gak boleh begitu, ah. Ayo sini, Mama mau ngomong sama kamu. Ayo. Kenapa sih, Ma? Sayang, kalau di depan Papa kamu, kamu jangan terlalu kasar sama Anita. Udah pasti Papa kamu bela dia. Loh, jadi Mama ngebelain dia juga, iya? Sayang, ya enggak dong. Maksud Mama begini. Sekarang ini, kita manfaatkan aja keberadaan Anita. Cowok ganggu itu kan, perlu tempat tinggal. Dia gak minta dibayar juga. Jadi kita bisa punya pembantu gratis, ya kan? Sayang, kamu ikutin ya, rencana Mama ya. Sekarang, Mama mau baik-baikin dia dulu, biar gak minta keluar. Yaudah, terserah Mama aja deh. Yang penting, dia jangan ganggu hubungan Anita sama Farhan. Iya dong, sayang. Ayo. Kamu belum sembuh benar. Kamu harus tinggal di sini beberapa hari lagi. Masa bodoh, pokoknya aku harus keluar dari tempat ini. Mama, kamu tuh bicara benar. Luka kamu tuh belum kering banget. Ya kamu sabar ajalah, tunggu diizinin dokter pulang. Aku janji deh, kalau nanti kamu pulang, aku temenin kamu siang sampai malam ya. Anet, cuma luka kecil aja kok. Lagi pula kan bisa berubat jalan. Aku udah bosen di sini. Farhan, Farhan, Farhan. Farhan, Farhan, Farhan. Gimana sih, Farhan? Semakin keras keparasan. Main kabur aja sih Farhan nih. Walau Afdal namanya Farhan. Dari dulu bapak suka kerasar sama Anita. Yaitu memang bisu, Pak. Tapi dia tetap anak kita. Milik kita satu-satunya. Nyesel nih, Alindra-nya baru. Janganlah kita dan kembarnya sudah menghilang. Mungkin sekarang sudah meninggal. Sekarang Anita juga menghilang. Tinggal kita berdua di rumah ini. Ini kan yang bapak inginkan. Begini kan? Maafkan bapak, Bu. Bapak sudah salah memperlakukan Anita. Bapak selalu berharap tinggi pada Anita. Sehingga bapak memperlakukan dia dengan tidak baik. Assalamualaikum. Chris. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Mengeri saya? Nah, Juki. Ibu minta tolong. Tolong cari Anita. Bilang sama dia, Bapak. Sekarang bapaknya sudah sadar dan akan menyayangi dia. Tolong ya. Tolong bawa Anita ke rumah ini lagi. Iya, iya. Nanti saya bantu ibu nyari Anita. Dia disuruh bawa Anita pulang ini. Tapi jahat mukanya. Wish. Wile. Maka narkoba juga. Ternyata dia nyuntik. Kurang ngajar lo ya. Masuk kamar orang gak permisi. Tinggal ya. Lo harus tutup mulut sama semua apa yang lo lihat tadi. Kalau sampai mama sama papa tahu, jarum sutik ini bakalan nembus lahir lo. Ngerti? Wish. Sekarang keluar dari kamar gue. Awas. Ingat omongan gue. Jangan sampai bocor. Cepat gue! Bagian orang mau pakai narkoba, bukan ini kunci pintunya. Hahaha. Polos banget. Bapak ibunya masuk di mana, ya kan? Namanya juga sinetron. Nah, Farhan. Tersangka. Ternyata si Anet kalau di rumah. Dia belum tahu nih. Dikira Anet. Anet itu rajin bawa cucian. Anita! Dikinin minum buat tamu. Ih. Kemana sih tuh? Anita! Anita! Bener-bener gak tahu ya kemana kupingnya ya. Anita! Perempuan tuh bener-bener ya. Gak gagung. Mudek lagi. Udah. Yaudah deh. Kalau gitu aku aja yang bikin minum buat kamu ya. Sebentar ya. Ya. Rumah ini nih. Panwar Cirende. Eh, ketemu dia sama Anita. Bingung deh. Masa Anet nyiram taneman? Tadi kan lagi bikinin minuman. Saya baru tahu kalau Anet punya saudara kembar. Eh, tunggu sebentar. Kenalkan nama saya paham. Eh, sebentar. Pan, kamu terluka. Kamu yang tolong saya waktu itu ya? Iya kan? Oh, dia tahu yang nolongin waktu itu. Aduh. Kok anetnya kaget? Waduh. Kurang ajar dia. Main tampol aja. Berani-berani nya dengan kepacar gue. Pasti barusan nanyamar jadi gue, iya kan? Anet, Anet. Tunggu, Ren. Ini bukan salah dia, tapi aku. Aku yang mengajak dia bicara. Rupanya dia telah menyelamatkan aku, Nek. Bukan dia, tapi aku yang nolong kamu. Dia ini cuma babu lemah mental. Dan gak mungkin dia nolong kamu. Heh, sekarang cepetan bawa sampah. Jangan sampai gue pecat. Cepet! Akhirnya si Afdal tahu nih si Barhan, kalau yang nyelamutin dia waktu itu si Anita. Asyik juga kan? Tuh, Afdal sama Revy akur ya kan? Saya memang bilang sih, mereka slack. Kalian emang netizen ngomporin aja. Siksa lagi nih. Eh, perempuan gak tahu diri. Berani-berani banget sih lo ngeliat pacar gue. Apun. Apun, Anet. Aku, aku gak apa-apa kulit lo. Eh, gagu. Dengar ya. Seharusnya lo bisa ngaca, tahu gak? Lo tuh cuma pro-pro-pro cacat dan gagu. Di rumah ini juga lo cuma numpang. Dan di rumah ini juga lo cuma jadi sampah. Tahu? Ih, jahatnya. Wih, mobilnya Revy nih. Fortuner-nya dia dulu. Ya, alo? Halo, saya. Kamu masih di rumah ya? Jalan bareng yuk. Gak usah, gak usah. Kita ketemu di kampus aja ya. Udah siang nih. Aku berangkat sendiri aja ya. Hmm, yaudah. Kalau gitu, kita ketemu di kampus aja ya. Oke, daaah. Hmm, boong padahal dia nih. Mau masuk nyelinep ke rumah. Eh, ketemu si Anita dia nih. Mas, nomornya baru keluar habis sebentar. Iya. Tuh, kan. Saya sudah tahu. Nama kamu Anita, kan? Kamu yang menyelamatkan saya waktu kecelakaan. Iya, kan? Kamu jangan bohong. Bekas luka ini buktinya. Terluka waktu kamu menolong saya. Saya sempat melihatnya dengan jelas. Kalau Annet melihat hal ini lagi, dia pasti marah besar. Aku harus membuat laki-laki ini menjauh dari aku. Annet, bukan aku. Ini aku mau menemukanmu. Aku gak ngelak-ngelakmu. Kamu pasti bohong. Aku ilah, Anita. Kalau kamu memang menolong saya pada waktu itu. Bukan. Aku mau membantu. Tapi, Anita. Ada apa, Farah? Nah, lu ketahuan emaknya lagi. Tuh, jatuh. Ya, HP-nya ketinggalan lagi sih, Farah. Kok dikantongin sih? Bukannya dikejar? Suka juga jangan-jangan nih, Anita-nya ya kan? Oh, lu. Annet nelfon lagi. Handphonenya ketinggalan. Kok belum datang juga? Jangan diangkat lagi. Nah, apa sih kok gak diangkat-angkat? Tapi, gak mungkin hari ini dia gak kuliah. Soalnya, sekarang hari ini tuh ada kuliah penting. Yaudah deh. Lu tunggu di sini aja. Aduh, handphone siapa sih? Risik banget. Halo. Anita! Ketahuan lagi. Jika, kapan gak mau punya HP? Ini, buah-buahnya Haya. Nah, lu. Kena omeh lagi aja jadinya. Sini. Eh, kamu jawab dengan jujur ya. Ini HP siapa? Maaf, ini bukan pen, Haya. Haya mau ngembalikan. Tapi, Haya udah pelih. Kenapa HP Farhan bisa ada di tangan kamu? Apa hubungan kamu sama Farhan? Tadi udah bilang mau balikin Farhan-nya keburu-pergi. Beri gak beres sama anak ini. Jangan-jangan kecerigaan Anet memang benar. Dia ada maksud apa-apa sama Farhan? Ini di sana ditanyikan kuliahnya. Ini di sana di situ. Ini Faisal. Nah, sekarang mau di sana. Aduh, ditusup. Pake narkoba lagi. Dia belum tau ini Anet. Ternyata, benar kata orang. Dekota besar ini, semua bisa jadi mungkin. Tapi, kamu tanpa cantik kalau ngomong. Gue bukan Anet, gue Anet tau. Jadi, lu kenal sama Anet? Kebetulan dong kalau gitu. Iya, ini aku. Calon suami Anita. Aku udah ngelamar dia, tapi dia kabur. Oh, kalau gitu, gue dukung lu untuk nikahin dia. Tapi, lu harus janji sama gue. Lu harus bisa bawa kabur dia dari rumah gue. Dan lu juga harus ngejamin kalau dia gak akan balik lagi ke sini. Oke? Iya. Dil? Dil, dil. Menurut laporan yang saya dapatkan, prospek ke depan perusahaan kita ini sudah sangat bagus. Dan sudah saatnya kita untuk memajukan perusahaan, Pak. Ya, sudahlah Ardia. Duit kita ini kan sudah banyak. Jadi ya, kita bisa membahas masalah pekerjaan terus. Pusing. Lebih baik, kita membahas masalah anak-anak kita saja. Saya lihat, anakmu, anak itu semakin dekat saja dengan anakku Farhan. Iya. Oh, si Alex Kamta nih, bapaknya Farhan. Bapaknya Afdal dia. Iya, saya sih senang-senang saja melihat mereka. Bang Hyriel nih kayaknya bawahannya si Bang Alex nih. Kita langsungkan saja, kita resmikan gitu perturangannya. Keberatan gak? Dengan senang hati, Pak. Istri saya pasti setuju. Ih, mana sih perginya si Juki? Katanya janjian di sini. Jangan-jangan dia udah kerumat ke duluan lagi. Dasar cowok kampung gak ngerti deh. Pusing. Nah, ini Afdal. Pak Han, kamu mau kemana? Ke rumah kamu. Ke rumah? Ngapain? Aku ada urusan penting. Eh, kamu ikut pulang. Jangan ke rumah ya. Kita pergi aja yuk jalan-jalan. Kamu tau gak tempat yang enak keberduaan. Aduh, Net. Sorry banget, Net. Aku harus ke rumah kamu. Tapi kalau kamu ingin main dulu, gak apa-apa. Aku duluan ya. Iya. Iya, sayang ya. Iya, juang angges. Aku tunggu ke rumah ya. Dia gak curiga nih. Kok buru-buru banget mau ke rumahnya. Jangan. Farhan! Jangan. Ini si Juki-nya beneran udah di sini nih. Nita? Nita? Juki. Juki. Waduh, waduh, waduh. Kejar. Ini orang maksa banget dia. Wah, kebetulan dong nih kata ibunya. Gak perlu ngusir jadinya. Ya, Afdal dateng lagi. Aku gak akan memasak kamu lagi. Kantor, ikut aku pula. Farhan-nya marah nih pasti. Apa? Waduh, waduh. Wah. Kalah Juki-nya begitu aja. ini setiap ketemu berdua digembukin lulu pertama kali ketemu kan yang pas di depan danau kan pas dia lagi ngejar-ngejar Anita si Faisal Bugisnya dihajar sama Afdal ini di rumahnya Anet dihajar lagi nah Anetnya pulang sini ayo tampol lagi masuk awas lepas cukup cukup ini semua cuma salah paham kamu jangan marah-marah gitu dong kamu tadi udah keterlaluan kamu gak kasihin sama Anita gimana aku gak mau marah akhirnya sendiri kamu pegang bekan dia pasti perempuan itu yang keganjanan merayu kamu iya kan net udah deh kamu tuh jangan marah-marah sama Anita aku yang pegang tangan dia bukan dia yang pegang tanganku semua itu aku lakukan karena aku khawatir sama dia udah dong yang kamu jangan bilang dia terus aku sayang banget sama kamu aku gak mau kehilangan kamu apalagi cuma gara-gara perempuan kayak dia ngerokok dirumahnya lagi kamu sejak kapan ngerokok kamu kan tahu aku gak suka cair ngerokok ini kan cuma masal kecil gak usah digede-gedein lah makin suka manita dong dia ya kan aku sama bapak anet ya tahu jadi gak bener anet ya tahu jadi gak bener kan anet ya tau jadi gak bener kan anet ya gak mau tinggal sama ibu anet ya gak bener disini bu oh iya lu Lo mau tau kenapa Juki bisa sampe disini? Itu karena gue yang nyugia Kenapa? Karena lo tuh orang yang gak diharapkan dirumah ini Mama gue tuh udah salah besar banget bawa lo kesini Mama gue sekarang malu Malu banget nyimpan lo dirumah ini Lo tuh cuma jadi aib, kotoran, dan sumpah Kalau lo masih punya pikiran Mendingan lo keluar dari rumah ini dengan kesadaran sendiri Pak diem Cepet kan Tadi Pak Hendro datang ke tempat papa Untuk membicarakan tentang pertundangan Farhan dengan Anet Menurut mama bagaimana? Ya bagus dong pak, Anet kan sangat mencintai Farhan Masih sangat bahagia kalo sampe Anet nikah Emang rencananya kapan pak? Mereka belum memastikan Pak Hendro hanya ingin memastikan kalo keluarga kita itu siap untuk menerima mereka Pak Hendro yang gak tau anaknya Lagi doyan sama tembaran Masuk kamar disikat ya Masuk kamar disikat ya Dasar Tuh kan langsung didorong Hahaha Wah dilempar lagi Poper Lagian sih aneh ya tadi kan Mau ngusir Sekarang giliran mau pergi mulai disiksa jadi harusnya dia yang ngusir jahat banget Mbak Mila disini lagi pake dia tuh ketauan lagi lagian sih ini aneh deh si Revy pake narkoba terang-terangan banget ini di mobil parkiran rame kaca mobil dibuka ya kan tadi yang sebelumnya di kamar pintu gak di kunci kenapa deh batuk-batuk wah darah batuk darah deh wah gawat parah net kamu gak apa-apa net enggak wah gue sakit net ada pengedar narkoba bayi juga nyuruh dokter ya kan ya dateng lagi Farhan nih ketauan disiksa lagi aja nih anita bagiku persahabatan itu tidak memandang status sosial aku merasa walaupun kamu memiliki kekurangan tapi kamu punya banyak kelebihan anita dan aku yakin walaupun wajah dan fisik kalian itu sama tapi sifat kalian jauh berbeda anita kamu baik kamu bagikan intan yang belum dipoles anita aku hanya gadis miskin yang cacat aku hanya gadis miskin yang cacat aku gak punya kelebihan aku gak punya kelebihan yang balik ke ruangan anita 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 tunggu anita anita tunggu anita tunggu anita tunggu jangan buat saya henti kamu salah saya gak pernah bermaksud untuk membuat kamu sedih apalagi sampai membenci saya kalau kamu memang tidak terima balas budi saya enggak apa-apa duduk apalagi tidak kita bisa menjadi teman kan kamu mau kan nah kan ketahuan lagi nih sama emaknya satu-satunya harapan adalah menemukan seorang teman yang mengerti dengan perasaan kita saling mengisi satu dengan yang lainnya bagaimana anita ya anita 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 si novi apa ini tetangga apasih apasih ini Kamu baru sampe ya? Tadi juga Farhan baru pulang. Saya kirain kamu tadi lo yang ngomong di halaman sama Farhan. Pergi dulu ya, Ned. Si Anitta kurang ajar ya. Kurang ajar? Si Novinya cuman ngomporin doang. Halo Juki, ke rumah gue sekarang ya. Kita jalani rencana kita sekarang juga. Wah, Juki. Disuruh jemput taksa nih. Tampol lagi. Pasar perempuan daunya otak. Depan mata saya kamu berani mesah-mesahan sama pacar anak saya. Surah ngajar kamu. Ini pasangan sama Farhan. Kurang ajar sama Farhan. Kurang ajar lo ya. Pasti lo ngaryo dia, iya kan? Bapak, bukan. Bukan saya. Pahal yang ngaryo saya. Harhan yang ngaryo saya. Hehehe. Deksek lo. Kurang ajar lo. Udah teman yang mau kami sama lo. Gaguh. Udah. Disiram apa itu? Disemperat apa itu? Ayo. 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 Dibutain. Astaga. Kasian banget. Ayo. 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 Oh Juki datang nih Juki Plat D oh orang Sunda berarti ini Anitanya Halo Halo Anet, aku udah di depan rumahmu nih Yaudah, setelah kita tunggu disitu ya Oke Tenang mas, beres semuanya, tapi nih Ini kasihan nih, buta lagi dia jadinya Hebat banyak bisa tukun sendiri Sekarang lu tinggal dari rumah ini Karena kehadiran lu gak berguna lagi di rumah ini Cepet Ayo, cepet Ini tuh stand in nih Yang rambut pendeknya keliatan Kalian liat gak? Bukan Revy jadi Wah Kumat lagi nih batuk darahnya Bukan Sayang Ya Allah Kamu kenapa muta darah begini? Kita turur masakit sayang Nyuntik Nyuntik ku taung dulu sih Rusak jadinya Badannya Badannya Ya Allah Dia udah buta lagi kan Gara-gara dia juga nih padahal ini Si tukang kompor Nah, Farhan dateng Farhan, Farhan Farhan, Farhan Farhan, Farhan Farhan, Farhan Tadi ada mobil yang menculik Anet Mobil-mobil jeep Terus arahnya kesana deh Anet Siapa yang menculik Anet Gak tau Farhan Nah, itu Anet ada Tidak Anita dalam bahaya Farhan Farhan Ini Anet lagi sakit Tolong anterin dia bawa ke rumah sakit Ayo Wah Dia lebih milih nyelamatin Anetita Farhan Hehehehe Calon menantu kurang ajar kamu Ayo sayang Sayang Ayo Wah Dikejar Si Duki Sama Farhan Wah Dikejar Si Duki Karena kamu sudah berani menolak cintaku Hehehehe Jangan lupi Lepas Jangan lupi Jangan lupi Aku akan menghancurkan hidup kamu Karena cinta sudah menjadi dendam Hehehehe Hei kalian Terserah kalian mau apakan dia Jangan lupi Jangan lupi Jangan lupi Jangan lupi Hal disuruh anak buahnya perkosa Jangan lupi Jangan lupi Anet mendingan Jangan lupi Lepas Aku Ini rumah ini nih Rumah putih cinere Pak Tommy Wah si geng mobilnya nih Lanjut Ayo cepat dari Ayo cepat Ayo cepat Ayo cepat Ayo cepat Terima kasih. 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 Juga sudah mengakui semuanya Dan Anet Ingin sekali menculakakanmu Aku gak mau hal-hal buruk Terjadi padamu lagi Ayo Asik Si Alex lancip So iye main piano jago banget gini Jadi ibunya Denia Aku harap papa dan mama Tidak keberatan Kamu gimana sih Farhan Mama sama papa setuju kalau Anet disini Dikiranya Anet Sudah lama kamu tidak main kesini Anet Gimana kabar kamu Ini gak bisa ngeliat dia Buta Wah bingung Tapi Anita Dia mengalami ketelakaan Hingga matanya buta Dan dia juga bisu Boleh apa Dia menginap disini Ma Kamu sudah menginap mama dan papa Pokoknya kami tidak mengizinkan orang yang tidak jelas tinggal di rumah ini Apalagi dicacat Benar Farhan Ini bukan tempat penampungan Ma 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 Kemana perginya Tindurani kalian Dia ini sangat lemah Dan perlu bantuan Ma Apa mama dan papa Akan melakukan hal yang sama Jika aku ada di posisi Anita Dan mengalami penderitaan yang sama Ayo Gak bisa jawab Pergilah Gide Jadi Widih Gila Siap ini Dokternya ganteng banget Gimana anak kami dok Maaf Nyari second opinion Dokternya gue Malah hasilnya lebih parah Ini Saya minta anda berdua tegar menghadapinya Penyakit leukemia Sudah bersuara gue kok aneh Sudah sampai pada stadium lanjut Dan saran saya Sebaiknya anda cepat mencari donor yang tepat Untuk operasi sum-sum tulang belakang Permisi Ganteng amat dokternya Farhan Panggil teman kamu itu ke sini Papa mau bicara Untuk apa pak Belum puas papa menghinanya Farhan Sejak kapan kamu berani menghina orang tua Asal kamu tahu ya Kami tidak pernah mengizinkan orang yang tidak jelas tinggal di rumah ini Farhan kamu ngerti gak sih Sebagai orang tua jelas kami sangat kecewa Farhan Kalau saja dia itu anak yang begitu cantik dan sempurna Tentu kami sangat senang Tapi perempuan yang kamu bawa itu kan perempuan buta dan bisu Keberadanya disini cuma akan membawa dan mencoreng nama baru Tukang kakao narkoba Nah baik itu adalah kehormatan Dan kehormatan itu adalah pri kemanusiaan Bukan hanya omong kosong Farhan Berani-berani kamu menghina orang tua Farhan Anita Anita Tunggu Anita Anita Aku tidak tega melihat kamu seperti ini Anita Ingin rasanya aku mengurangi semua penderitaan yang sudah menimpamu Anita Tolong katakan padaku Anita Bagaimana aku bisa melakukan semua itu Tidak Anit sangat Harang sama kamu Dia Berharap mendapatkan kamu Anita Anit sudah mencelakai kamu Dan aku tidak bisa menerima perlakuan seperti itu Aku salah membenci dia Anita Dan aku sudah tidak mencintai dia lagi Nanti Kalau Anit kamu tinggal Dia bisa sakit Anita Kenapa kamu bela Anit terus Dia sudah jahat sama kamu Naluri kembaran kali ini Dia sayang kali ini Sama kembarannya Anit Kamu wanita baik Anit Kamu selalu mementingkan perasaan orang lain Semua sifat yang ada di diri kamu Tidak dimiliki Anit Tidak musik semurdu suara kamu Tidak madu semanis diri kamu Jadilah gadis pendampingku nanti Anita Aku mencintai kamu Halo Hei Ardian Cepat bawa pulang anak kamu Loh Saya tidak mau menyimpan anak cacat di rumah saya Halo pak Anita tinggal di rumah bapak ya Aduh maaf pak Anita itu bukan anak kami Dia cuma pembantu kami Alah terserah Pokoknya cepat keluarkan dia dari sini Ini bukan tempat penampungan Bawa taruh di mana muka saya Malah kena omel bos Halo Pak Anita itu kan mirip sekali dengan Anit Bapak pikir dia cocok untuk donor Anit Tapi pak selama ini Mama sama Anit kan selalu jahat sama Anita Apa dia mau menolong Anit Kita coba ma Ya Jahat banget minta tolong lagi Buat donor Saya tidak mempersediakan memolong Anit Giden Saya tidak mengizinkan Anit untuk pergi tanpa Karena saya takut kalau Anit suatu saat menyakiti Anit lagi Enggak Parhan Anit saya mohon bantu Anit Anit saya mohon Saya tidak tahu apa yang saya lakukan Kalau Anit sampai mati Anit saya mohon Ma Sayang Sayang Terima kasih ya Oh mau dia donor Buat si Anit Sayang Saya Aku Aku gak mau mati Aku mau merasakan lebih lama hidup sama kamu Jangan dulu bicara begitu Harapan kamu sekarang sangat besar Anita sudah bersedia menjadi pendonor kamu Dari hasil tes, semuanya sangat cocok Karena ternyata kalian saudara kemar identik Oh emang kemar identik loh, ternyata Aku pasrah, bagaimanapun juga Anita saudara kemaraku, maaf ya Oh baru sadar dia begitu udah mau mati Aku udah maafin kamu Karena kita saudara Terima kasih Anita Kami akan segera menjadwalkan operasi donor sum-sum tulang belakang Tapi perlu diketahui Operasi ini tetap mengandung resiko yang sangat tinggi Dan sangat menyakitkan Lokman Terima kasih abang pun Ayah siap Baik banget Anitanya Bukan 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 ayah Malipun Ayah siap Anita Jangan 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 Anitanya Biar aku sendiri yang nentuin jatuh Ini udah jadi kesepakatan Aku sama dokter Ini lagi operasi Bapak ibunya Farhan gak apa ya Farhan Farhan Papa minta maaf Papa sudah salah menilai Anita Hati wanita itu begitu mulia Sampai-sampai dia mau berkorban pada wanita yang ingin mencelakainya Betul Farhan Baru pada sadar nih Kamili anak kemar kami Kami tidak mempermasalahkannya Iya kan ma Iya dong pa Biar gimana pun mereka berdua anak kita juga Terima kasih om Iya Pa Aku ngaku anak kita juga Orang nemu Anaknya Telele Sama Alindra Ini gue jaman dulu ya Dia omelin sama istri Gara-gara pake stetoskop itu kayak gitu Katanya dokter tuh pake stetoskop Paret sih diselempangin di leher Yang mana kekasih kamu Farhan Farhan Anita Jadi dia Anita Kok Pada saat kami melakukan operasi Terima kasih Anetnya mati pas lagi mau operasi malah ditidurin sama gue gue inget adegan ini lagi operasi ceritanya dilap-lapin keringetnya sama perawat malah Anet yang donorin tenggorokannya sama mata kayaknya Anet meninggal sebelum operasi dia mendonorkan matanya untuk Anita ia ingin bisa melakukan sesuatu untuk saudara kemarnya operasi dilakukan bukan karena donor sum-sum tulang belakang tapi donor mata Anet untuk Anita lalu operasi dilanjutkan ke pemulihan pita suara Anita tidak bisu karena bawaan lahir tetapi hanya karena kecelakaan Anet saya bangun nak sayang Anet yang malamnya gak apa-apa Anet sudah 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 kita ke ikhlas ya sudah mas sudah apa semua enggak apa-apa enggak Anet untuk semua orang yang ku sayang maafkan aku atas semua dosa yang pernah aku lakukan ini surat wasiat Anet nih aku tahu aku tahu hidupku tinggal menghitung hari lagi tapi sebelum itu izinkan aku berbuat sesuatu sama saudara kembarku Anita Nenek perintahan khususku sama mama dan papa aneh nita adalah saudara aneh 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 sebagai pengganti aku. Sayangilah, Anita. Sama seperti mama-papa sayang sama aku. Selamat tinggal, mama. Selamat tinggal, papa. Anak! 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 Sudah. 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 Ini Anita saja kenapa lagi? Sudah. Anak! Anak aja juga sedih. Anak! 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 Anet Binti Eman. Orang tua aslinya malah nggak tahu nih ya. Ibu. Saya. Baru dibilangin dateng teh Lili sama Alindranya Hilang beneran malah sekarang anaknya Selesai Pemerintah mendukung Refi Mariska, Anet dan Ani tahu double peran nih Afdal Farhan, Mila, Lisa, Heragia, Faisal, Aliskam, Thalira Arif Rahman, Dr. Andi, logoan Dr. Andi Astradara Kenneth Timothy, Astrada Zul Serang Oke guys, udah selesai filmnya Bagus ya, menurut gue bagus nih filmnya Kayaknya gue baru sekali deh main yang ada peran kembar kayak gini gitu Entah lawan main gue atau guanya gitu Capek tuh Refi syutingnya, kalau peran kembar gitu Karena kan pake stand in, Refi jadi Anita Abis ganti baju Refi jadi Anet Sampai si Anitanya stand in Jadi ya dua kali kerja sebenernya Kalau si Refi Tapi ceritanya juga bagus Oke, seperti biasa Di komen harus reaction apalagi Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Tidak